Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pokok bahasanya akan dijelaskan adalah mengenai infusat Salah satu sediaan klinika yang bentuknya cair, kita ada infusat ya Infusat ini hanya berbentuk sediaan cair Kemudian dibuat dengan menyari simpliciana bati Jadi hanya simpliciana bati saja yang dapat dibuat infusat Pelarutnya spesifik hanya menggunakan air dengan suhu 90 derajat celcius Waktunya selama 15 menit Karena pelarutnya menggunakan air Maka infusat ini sediaan klinika ini cenderung tidak awet Jadi biasanya airnya dipakai atau disimpan selama 24 jam Tidak lebih daripada itu Cara pembuatan yang pertama Selalu siapkan simpliciana dengan derajat halus yang cocok Kemudian tambahkan air Kemudian panaskan di atas penangan selama 15 menit Waktu 15 menit dihitung ketika suhu sudah mencapai 90 derajat celcius Kemudian diaduk Kemudian diserkai Diserkai itu berarti disaring menggunakan kain Pada saat masih panas Kemudian ditambahkan air panas sampai polumen infus yang digandaki Nah seperti ini Infusat ini disiapkan terlebih dahulu Simpliciana dengan derajat halus yang cocok Kemudian masukkan simpliciana ke dalam panci Panci infusat Kemudian tambahkan air Kemudian siapkan panci satu lagi untuk penangasnya Masukkan air Pindahkan Pindahkan ke atas penangas Jadi ada semacam kaya dua panci Panci yang di bawah yang berhubungan dengan pemanasnya Kompor, kaklat, ataupun itu Itu produksi sebagai penangas air Kemudian yang di atasnya itu adalah infusanya Jadi kayak airnya sama serbuk simpliciannya Jadi proses pemanasan itu dengan menggunakan penangas air Kemudian disaring selagi masih panas Tapi proses penyaringannya tidak seperti ini Disaringnya menggunakan kain pelana Ada istilah lain yang disebut decokta Pada prinsip pengerjaannya sama seperti infus Yang membedakan hanya waktunya Kalau decokta waktunya selama 30 menit Kalau infusnya hanya 15 menit Selebihnya sama Ada lima hal yang harus ditempatkan dalam pembuatan infus Yang pertama, lima simplicia Kedua, dryjet halus Ketiga, banyaknya air ekstra Keempat, cara minyakai Kelima, penambahan bahan-bahan lain Kecuali dinyatakan lain Infus bukan bahan berhasil keras Dibuat menggunakan 10% simplicia Jadi, kalau misalnya tidak ada keterangan Berapa simplicia yang digunakan Maka membuatnya 10% Dari jumlah infusnya Jadi, misalnya Infus jahe Misalnya, ya Infus jahe 200 gram Disuruh membuat infus jahe sebanyak 200 gram Maka Simplicia yang digunakan 10% Dikali 200 gram Sama dengan 20 gram Berarti simplicia jahe yang harus ditimbang Itu 20 gram Airnya Add 200 Kecuali untuk simplicia yang berikut Untuk membuat 100 bagian infus Digunakan sejumlah simplicia Yang pertama ada kulit kina 6 bagian Daun digitalis 0,5 bagian Akar IPTK 0,5 Daun kumis kucing 0,5 Sekalikur nutum 3 Daun kena 4 Kemulawak 4 Jadi Itu artinya Misalnya Pada kulit kina 6 Karena untuk membuat infus jahe Dari situs 100 Jadi 6 persen Hitungannya Hitungannya sama 6 persen 6,5 persen Jadi bukan Kulit kina dipotong-potong menjadi 6 bagian Atau daun digitalis jadi setengah bagian Bukan seperti itu Misalnya Kalau membuat kulit kina Jadi Dari 200 gram Berarti 6 persen 6 persen Dikali 200 gram 6 kali 2 12 Jadi 12 gram Daun digitalis sama 0,5 persen Jadi Kalau misalnya Mau bikin 300 300 mili 0,5 persen Dikali 300 Sama dengan 1,5 gram Daun digitalis Kemudian Yang kedua Yang harus diperhatikan Adalah Derajat halus simplicia Kolom sebelah kiri Itu nomba pengaya Kolom sebelah kan Itu simplicia Silahkan Dihapalkan saja Nah kemudian Perlu Adanya Air ekstra Air ekstra ini Ditujukan Untuk Membasahi simplicia Karena pada umumnya Simplicia yang digunakan Adalah simplicia Kering Karena kering Nanti Ayarnya Atau Atau Air untuk Infusanya Susah masuk Nah Untuk membasahinya Maka diperlukan Air tambahan Yang disebut Disini dengan Air ekstra Jumlahnya Dua kali Dari bobot bahan Untuk daun Biji dan batang Berarti Kalau untuk bunga Untuk bunga Atau yang punya Rapisan kutip gula Itu Sepuluh kali Dari bobot bahan Tadi misalnya Jahe Kita bimbangnya 20 gram Berarti air ekstra 20 x 2 40 Jadi total airnya Ditambahkan dengan air yang Tadi Kemudian Misalnya Kulit gina Kan tadi 12 gram Berarti air ekstra Nya Kali 2 24 Kemudian Untuk Dari 1,5 x 2 23 ml Seperti itu Nah Kemudian Cara menyergai Atau menyergai Tadi menggunakan kain Padahal Bumunya Disaring Selagi Masih Panas Ya Kecuali Pada sintesi Sintesi Tertentu Misalnya Dia Mengandung Minyak atsiri Jadi Sebelum Disaring Maka Dibinginkan Terlebih dahulu Atau Misalnya Infus Daun cena Infus Daun cena Itu Ada Berhasilnya Yang dapat Menyebabkan Sakit Perut Ya Karena Daun cena Itu Sipatnya Laksativa Supaya Jat yang Menyebabkan Sakit Perut Atau Pemulasnya Tidak Ikut Masuk Maka Dia Disaring Selagi Masih Terikai Dingin Jadi Pada Saat Dingin Jat yang Menyebabkan Sakit Perut Itu Tidak Larut Jadi Dibinginkan Terlebih dahulu Jadi Menunggu Yang Menyebabkan Sakit Perut Yang Dibingin Meng Darat Tidak Larut Dan Baru Bizar Ring Kemudian Daun cena Tidak Asam Jawa Dan Sipisnya Lain Yang Mengandung Gambir Kalau Ada Yang Belum Asam Jawa Itu Asam Kamal Asam Jawa Dibuang Bidiknya Ini Untuk Ketak Siapan Sebelum Proses Pembuatan Impulsa Simplesia Daun Batang Itu kan Tadi Sudah Halusannya Tapi Kalau Asam Jawa Itu kan Kayak Lembek Lembek Seperti Itu Nah Maka Caranya Dibuang dulu Bijinya Kemudian Berubah Bentuknya Ada Bijinya Di dalamnya Jadi Dibuang Dulu Bijinya Kemudian Dibuang Memas Dengan Air Ata Dibuang Dengan Air Kemudian Ada Buah Adas Dan Buah Adas Manis Atau Anis Fructus Dan Peniculi Fructus Maka Bijinya Harus Dilepas Terlebih Dahulu Sorry Buah Itu Beruntungnya Kayak Keras Itu Harus Dipecah Terlebih Dahulu Supaya Minyak Atsirin Dapat Keluar Penambahan Bahan-Bahan Yang Lain Supaya Meningkatkan Kelahan Rutan Misalnya Ada Kelembak Kelembak Itu Harus Ditambah Dengan Kalium Karbonat Atau Natrium Karbonat Supaya Klikosida Antarkinan Yang Suka Harus Dalam Air Dapat Membentuk Nolat Yang Lebih Mudah Harus Dalam Air Kelembak Itu Kalau Nama Simprisianya Ray Radix Gunanya Sebagai Laksativa Jadi Harus Ditambah Kalium Karbonat Dan Natrium Karbonat Tapi Dari 10 Rumah 10% Dari Jumlah Simprisia Sekali lagi Jumlah Natrium Karbonat Dan jumlah Kalium Karbonat Itu 10% Dari Jumlah Simprisia Bukan Dari Jumlah Lautan Misalnya Simprisianya 1 gram Berarti Kali 10% Berarti 0,1 Bukan Berdasarkan Jumlah Pintus Kalau Yang Tadi Untuk Menyumbang Jumlah Simprisia Itu Dari Jumlah Lautan Kemudian Pintus Kulit Kina Atau Sinkron Kortex Itu Ditambahkan Asam Citrat 10% Juga Dari Jumlah Simprisia Gunanya Untuk Membebaskan Ikatan Asam Kina Tanat Supaya Mudah Larut Juga Sekian Mengenai Penjelasan Infusa Kalau Misalnya Ada Yang Mau Ditanyakan Bisa Ditulis Di Kolom Comment Atau Cep Terima Ladi Terima 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 Terima